Sebenernya sekarang itu waktunya untuk dibongkar Tapi karena jasadnya masih utuh Akhirnya gak jadi dibongkar Untuk meyakinkan ke teman-teman semua Akhirnya batu nisannya itu ditumpuk atas Oh ini Masya Allah ada tulisannya guys Jadi ditandainya itu kalau yang belum ditutupin Ditandainya di tengahnya batunya ini dikarut di tengahnya guys Berarti ini masih ada isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mora bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu viral di Mekah Al-Mukarrama Kondisi jasad ulama Indonesia masih utuh Nah langsung saja guys ini daripada channel Alman Mulyana Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Kita tengok videonya Ini berita terupdate daripada Mekah Al-Mukarrama Jadi buat teman-teman semua yang mau mengetahui Bagaimana update terbaru daripada Mekah Al-Mukarrama Dan juga sekitar Arab Saudi sana Nah bisa langsung subscribe ke channelnya Alman Mulyana guys Jom kita tengok videonya Let's go Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini guys Saya mau nge-share nih buat teman-teman semua Bahwa sekarang Di Mekah itu Lagi viral Ada ulama Besar Indonesia Yang makamnya itu Tidak jadi dibongkar Karena Jasadnya masih utuh Dan disini keamanan memang Di kota Mekah Al-Mukarrama Di Jara Tulma Yang 4 tahun sekali itu Jasad juga dibongkar Iya Nah ketika Maka-maka Mekah Al-Mukarrama Tidak jadi dibongkar Terus di cek Di dalamnya ternyata Jasad masih utuh Iya jadi kalau jasad masih utuh Itu tidak jadi dibongkar Ini luar biasa Dan kita mau nunjukin Untuk memastikan Kebenarnya Buat Teman-teman semua Khususnya Yang ada di Indonesia Masya Allah Bukan hanya Makam Mbah Maimun Jubin Tapi juga Siapa aja lan? Belum Karena juga Indonesia Ulama Pertahulu ya Seh Nawawi Al-Bantani Seh Nawawi Al-Bantani Jadi ini luar biasa Sekarang itu Bener-bener lagi Jadi perbincangan Khususnya di Kota Suci Mekah Jadi Di Mekah ini Memang 4 tahun sekali Dibongkar Tapi ngebongkar itu Kayaknya malam Jadi kita tuh Tidak pernah lihat Orang yang lagi Ngebongkar makam Nah sekarang Saya mau nyeberang dulu Karena posisi kita Ada di Di tengah-tengah ini ya Iya Taman Kota Mekah Ini Kalau gak disiram Tiga Kali sehari Ini udah mati ya Iya betul Kan Kamu berani gak nyekir disini? Oh panas ini kan? Iya panas loh Jangan kan disini Sebelah sini aja panas Di awal bawah ya Iya Kalau misalnya Kalau misalnya siang Dari pagi Kan panasnya di atas Coba Kalau di sore ini Dari bawah Sini Kita mau nunjukin nih Keindahan Kota Mekah Di sore hari Ini bis gratis Tuh Masya Allah Saya doakan Yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah panggil Untuk datang ke dua Tanah Suci Mekah dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah haji dan umroh Amin Oke lain Sekarang kita nyeberang Kita matiin dulu kamera Karena Ada Makam Mahkam Bahna Imun Juber Nggak pernah sepi Nggak pernah sepi Iya Ini Nah makanya Jadi Manusia itu Harus jadi orang yang Soleh Ya nggak Baik terhadap sesama Lihat Mahkam Bahna Imun Juber Di makam Yang bersejarah Dimana Di dalam makam Jana Turmala ini Ada keluarga Rasulullah Terutama istrinya Iya Itu Makam Bahna Imun Juber itu Sekarang umurnya sudah Empat tahun Empat tahun ya Iya Dua ribu berapa 2019 Dan itu Ketinggalan momennya Karena saya dulu Waktu 2019 itu Belum Tindah ke Mekah Oke guys Sekarang saya mau nyeberang dulu ya Pokoknya Tonton video ini Sampai selesai Oke Sekarang kita sudah masuk Ke area Makam Janatul Makla ya Jadi Sekarang ini Waktunya pembongkaran Tuh Bisa teman-teman lihat Bisa-bisa dilihat disini guys Waktu pembongkaran Jadi tidak ditutup Maka disini Dibuka-buka gitu ya Gis ya Dan selalu ada jerami Iya Bukan jerami Ini rumput lah Tuh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa teman-teman lihat Jadi empat tahun sekali Ini serentak Dibongkar ya Dibongkar Tuh Dan ini Pembongkarannya ini Mungkin baru beberapa jam Lan Iya Masih kelihatan Iya Tuh ada yang Atap ini Bang Tidak 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 Saya tuh Yang masih jadi misteri Ini Tulang berulangnya itu Dikemanain Tapi ada Pernah mendengar juga Pengalaman Si tulang bulunya itu Yang Dibasuk Di belakang lagi Oh gitu ya Kalau malam Setelah Tapi Coba-coba Ini baru banget Lan dibongkarnya loh Nah kalau ini Belum dibongkar ya Kalau ini belum dibongkar Kalau belum dibongkar Kayak gini nih ya Kalau belum dibongkar Seperti ini nih Nah ini Yang baru dibongkar Dan ini dibongkarnya itu Baru Beberapa jam Iya bener Kelihatan banget sih Masih Ada jejak-jejaknya gitu Kita Lewat mana Sejarahnya Ya Allah Ya Garim Luar biasa ya Ulama Indonesia Yang dimakamkan Di muka itu Jasadnya Uduh Semua Jalannya Sekarang saya sudah Dekat dengan Makam Kiai Haji Mbah Maimung Juber Bisa teman-teman lihat Ini pembongkarannya Masih belum lama Dan Saya mau nunjukin Ternyata Banyak Jasad Yang masih utuh Nah Kalau yang dibongkar Seperti ini Maaf Nah Yang dibongkar Seperti ini Iya Itu bahkan masih Ini nih ya Lihat Nah itu Masih utuh Ini nih Ini nih Ini masih utuh guys Yang masih utuh Dikutup lagi ya Masya Allah Lihat guys Ini masih utuh Lihat Ini juga Ini masih utuh Jadi tandanya gini ya Saya mau kasih tau nih ya Kalau yang masih utuh Itu gak Gak jadi dibongkar Dikutup lagi Ini masih ditutup pakai pasir Jadi empat tahun Per empat tahun sekali Itu dibongkar Ada satu Yang masih utuh Itu banyak ternyata Itu Ini nih Nah ini nih Masya Allah Terus ini Tuh Ada lagi Nah ini nih Di situ Nah ini Apa namanya Makam Mah Maimon Juber itu Sebenarnya Sekarang itu Waktunya Untuk dibongkar Tapi karena jasadnya Masih utuh Akhirnya Gak jadi dibongkar Untuk meyakinkan Ke teman-teman semua Akhirnya Batu nisannya itu Ditumpuk ke atas Nih ya Lihat Yang jasadnya utuh Satu Ya itu tadi Dua Dua Ini jajaran ini Tiga Empat Lima Enam sama Kiai Haji Mbah Maimon Juber Masya Allah Nah ini ada Penziarah juga Iya penziarah Dari Indonesia Saudara Sari Sari Nah ini ada Ada yang nunjukin Pekerja Nunjukin bahwa Mbah Maimon Juber itu Persis ada Di tempat yang Dijarah itu Jadi ininya Sudah dibongkar guys Oke Corannya sudah Dibongkar Ya Jadi ini Para pekerja Untuk meyakinkan Bahwa Jasad itu Benar-benar Masih utuh Dan Di Disimpan Batu Dan ini Kebetulan Di depan kita ini Ada Pesihara Oh yang Berarti yang disebelah Sini ya guys Yang sini Berarti ya Benar gak sih Ini panasnya Bentar lagi Kalaiknya Kamera Oh yang ini Oh ini Masya Allah Ada tulisannya guys Masya Allah Jadi ditandainnya itu Kalau yang belum Ditutupin Ditandainnya Di Tengahnya Batunya ini Di Kalau di tengahnya guys Berarti ini Masih ada isinya Nah ini Namanya Silahkan kalian Berdoa Lewat video ini Sekarang kita Mau masuk Masuk Bismillah Bismillah Assalamualaikum 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 Jadi silahkan teman-teman Berdoa Soklatnya Berdoanya Mereka tetap Mereka ke Sebelah sini Nah ini Makam Mbah Maimun Juber Yang Dibongkar Dan ditutup Kembali Karena Jasadnya Masih utuh Ini Untuk Mereka Assalamualaikum Nah ini Masih utuh Ini Masih utuh Ini Masih utuh Ini Masih utuh Jadi Saya ini Sekarang jalan Bukan di atas Kuburan ya Tapi Kuburan itu Ini Ya Kalau ini Belum Dibongkar Kalau belum dibongkar Perbandingannya Seperti ini Oke Jadi Jadi Segitu aja Untuk video Saya Hari ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Wallahi Saya ini Sekarang bikin video Di Di Bawah Sengatan Trik Matahari Betul 50 Ini Jam Setengah 6 Nyalanya Masya Lihat Mataharinya Lihat Mataharinya Ulama Indonesia Yaitu Kiai Haji Maimun Zuber Yang Utuh Di sana Ditandai Dengan Di Kuburannya Itu Batunya Diletakkan Di tengah Sedangkan Yang lain Sudah Diletakkan Di pinggir Masya Allah Ini Menjadi Sebuah Pelajaran Baya Kita Agar Supaya Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Agar Kita Menjadi Orang Yang Salih Orang Yang Dicintai Oleh Allah S.W.T Seperti Halnya Para Syuhada Dan Para Salihin Yang Di Madinah Dulu Yang Kena Banjir Para Syahid Perang Uhud Itu Juga Utuh Semua Dan Dikatakan Oleh Ulama Sana Bahwasannya Masih Segar Macam Kita Hidup Ini Masya Allah Semoga Kita Mati Dalam Khusnul Khatimah Amin Amin Oke Itu Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mau Dibafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange Tengok